Intro Suku Bajo dikenal sebagai masyarakat yang sangat menguasai hal ihwal perkenaan dengan laut nih. Ada banyak cara ki untuk mencari ikan, termasuk saat air tidak terlalu tinggi seperti sekarang nih. Para pemuda Bajo ini mencari ikan dengan cara patipa di teluk yang tidak jauh ki dari tempat mereka bermukim. Caranya dengan membagi tugas nih, satu perahu mencari lokasi ikan. Nah, jadi ini adalah cara menangkap ikan dengan cara patipa. Masyarakat sini biasa menyebutnya patipa dengan cara dipukul-pukulkan seperti ini, agar ikan itu lari masuk ke dalam jaring. Setelah jala terbentang sempurna, mereka kemudian turun kiki laut dan berenang sambil memukul-mukul air laut. Tujuannya tak lain bukan toh, menimbulkan suara berisik nih. Jadi, ikan yang takut malah lari dan terjebaki ke dalam jala. Karena jala dipentangkan di jalur ikan seperti ini nih. Nah, jadi biasanya kalau kita menjari seperti ini nih, udah bakalan dapat ikan-ikan yang itu ikarang. Wow, bukan. Matap. Crash, crash, crash. Kalau sudah tersangkut, tinggal angkat nih jarinya dan ambil ikannya toh. Kenang. Weheee. Dari pemukiman Bajo, kita bergeser sedikit mie ke darat, ke Lawele. Di sinilah tempat yang paling banyak mempengaruhi kebudayaan baju benteng sekarang mie. Terutama dalam kanekan ragaman kulinernya, Bi. Nah, di daerah sini, cara mengolah ikan itu banyak. Salah satunya itu dengan cara karorontaa. Jadi karorontaa itu ikannya dipanggang, kemudian dimasak dengan santan putih. Bumbu-bumbu yang digunakan cukup sederhana mie. Hanya butuh di bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, daun gedondong yang diiris, dan kelapa parut mie. Nah, Samsook, mau panggang ikan ini. Untuk membuat karorontaa, ikannya harus dipanggangki sampai matang. Nah mama ini sudah selesai ini mama Ini apa lagi nih mama Ini ikannya Ikan yang sudah dipanggang matang dipisahkan dulu nih Antara duri dan dagingnya Nah jadi ini tadi ikan yang sudah saya bakar Dia itu jadi mudah untuk dipisahkan dari tulangnya Benar mama ya kayak gini Jadi untuk semua jenis ikan itu sangat bagus Tapi yang lebih bagus lagi adalah ikan yang diparirkan air dalam Karena dia itu saat dibakar tidak hancur mama ya Dia tetap kayak begini Jadi sangat mudah dipisahkan Setelah itu ikan yang sudah dicampur durinya Masukkan gigi dalam santan encer Baru kemudian ditambah dengan daun kedondong Hubung halus, tomat, dan cabai Nah jadi ikannya ini yang sudah ditaruhkan santan putih ini Kita taruhkan daun kedondong Biar rasanya lebih asem Asem sama kecut-kecut mama ya Lebih segar Nah jadi untuk santannya ini dikasih dua kali Yang pertama itu adalah santan yang encer Kemudian nanti setelah agak lama Disimpan lagi santannya yang lebih kental Jadi dia itu rasanya lebih gurih Nah saya ini mau rasa dulu mama ya Boleh? Sudah jadi ini mama berarti? Jadi men Saya simpan sini mama ya Kita cari ikannya mama yang dagingnya Nah jadi rasa kuahnya ini lebih asin gurih Agak manis-manis gitu mama ya Sekilas bentuknya mirip dengan olahan mangut nih Kalau di Jawa Hanya saja mangut memiliki warna kuah yang kuning Karena menggunakan tambahan kunyit sebagai bumbunya Sampai jumpa